Selamat datang kembali di channel saya, Dekor Ruang, bersama saya, Gabriel. Untuk pertama kali, di video ini, saya tidak akan menunjukkan proyek kitchen set yang sudah selesai. Ini adalah episode pertama dari sebuah segmen baru yang akan saya buat. Nama segmennya adalah dapur idaman. Jadi, segmen ini adalah segmen di mana saya akan membuat beberapa desain kitchen set dengan ukuran yang berbeda-beda, dengan harapan dapat jadi inspirasi desain untuk Anda yang mau buat dapur baru, mau buang dapur yang sudah ada buat yang baru, mau buat dapur untuk klien Anda, buat teman, keluarga, siapapun itu. Atau bahkan sekedar untuk bersenang-senang melihat beberapa desain kitchen set yang baru. Nah, jadi untuk episode pertama ini, di segmen dapur idaman, saya sudah menyiapkan 4 desain dapur dengan ukuran 2x2 meter. Mari kita mulai lihat desainnya. Desainnya sudah saya siapkan dalam bentuk 3 dimensi. Saya akan berikan beberapa penjelasan mengenai desainnya, tidak lama-lama, simple saja. Dan yang mungkin menarik bagi Anda, saya akan jelaskan dan informasikan harganya untuk tiap-tiap desain kitchen set ini. Orang suka tahu harga barangnya, supaya tahu kebeli atau tidak. Kalau kebeli, siapa tahu langsung dibeli dari saya, mana tahu. Oke, mari kita mulai dengan desain pertama. Baik, mari kita mulai dengan desain kitchen set pertama. Nah, ini dia desain kitchen set pertama yang sudah saya buat. Saya jelaskan sederhana saja. Anda bisa lihat kabinet bawah terdiri dari kabinet berbentuk L. Ada kulkas di sini, tidak ada box kabinet kulkasnya, berdiri sendiri. Ini pintu biasa, pintu biasa. Kalau dibuka, bisa kelihatan instalasi pelambing untuk sink. Dengan adanya pintu, bukan laci, jadi lebih mudah memperbaiki kalau sudah kerusakan. Terus, ini juga ada pintu. Kalau pintu ini dibuka, bisa akses ke sudut sini. Sudut itu bisa dipakai untuk penyimpanan gas. Lalu ada dua laci biasa, yang besar-besar untuk penyimpanan hal-hal besar. Blender, panci besar, penggorengan. Lalu ada empat laci kecil untuk cutleris, macem-macem. Bumbu-bumbu, bebas ya. Itu untuk kabinet bawah. Lalu untuk kabinet atas, seperti biasa. Kebanyakan pintu, hanya ada satu aksen saja di sini. Yaitu aksen ambalan terbuka untuk nyimpan aksesoris seperti ini. Sekedar untuk mempercantik saja. Oke. Lalu back splash dan top table, mejanya dan dinding belakang. Saya pakai marmer di sini. Bisa karara, bisa biangko. Tergantung suka mana motifnya dan tergantung budgetnya seberapa. Oke. Ini desainnya. Bisa Anda lihat, untuk bawah saya pakai finishing HPL, multiplex HPL. Bagian atas juga multiplex HPL. Cuma bagian pintu pakai HPL putih. Kalau ada dana lebih, bisa di duko. Lebih ciamik. Lebih asik. Terus, ini saya mau kasih lihat. Untuk exhaust fan-nya. Mungkin Anda pikir, ini exhaust fan model apa? Kok nggak ada-ada sekali? Kotak kecil begitu? Nah, untuk exhaust fan dan sink, silakan lihat video ini. Ini exhaust fan yang saya gunakan di desain ini. Di rumah saya, saya pakai yang sama persis. Supaya Anda tahu, bagusnya exhaust fan ini apa. Baik, ini exhaust fan yang saya gunakan untuk keempat desain dapur minimalis yang ada di video kali ini. Jadi, kenapa saya gunakan exhaust fan ini? Alasan utama karena bentuknya ringkas dan compact. Kalau Anda perhatikan, tebalnya itu hanya 4 cm. Jadi, dia bisa sejajar atau segaris dengan list 4 cm dari kitchen kabinet atas ini. Tidak terlalu mengganggu pemandangan. Karena exhaust fan lain pada umumnya, dia nonjol sekitar 15 cm dan bentuknya sangat tebal. Oke? Nah, bagaimana cara exhaust fan ini digunakan? Coba kita lihat. Mari kita buka pelan-pelan. Iya, tinggal ditarik. Lalu, tinggal dihidupkan. Ini switch-nya ada di bawah sini ya. Mulai menyala ya. Di mati. Exhaust fan model ini, kalau Anda tidak mau matikan switch-nya, tidak apa-apa. Tinggal ditutup kembali. Sudah? Begitu saja. Ringkas bukan? Tidak terlalu mengganggu desain kitchen-nya. Untuk sink-nya, saya gunakan sink seperti ini ya. Di empat desain kitchen set 2x2. Nah, yang sebentar. Saya fokuskan dulu. Jadi, ini sink dengan merek Modena. Dia sistem pemasangannya under mount di bawah top table. Ukurannya adalah 45 cm ke belakang dan 45 cm ke samping juga. Kenapa saya suka gunakan desain atau bentuk sink seperti ini untuk dapur-dapur kecil? Karena ukurannya kecil dan kedalaman sink ini cukup dalam dibandingkan sink-sink yang lain ya. Dari atas top table sampai ke dasar sink, itu sekitar 20 cm. Lebih bahkan. 22 atau 28, saya lupa ya. Intinya lebih dalam dari sink-sink pada umumnya. Sehingga ketika cuci air, airnya tidak ciprat ke kanan, ke kiri. Membasahi hal-hal lain seperti kabinet di video kali ini. Terus, kerannya juga by Modena. Saya suka bentuknya tidak mainstream yang lengkung biasa tapi agak ngotak. Jadi untuk desain keempat dapur yang saya bikin di sini, saya gunakan sink ini. Oke, sudah Anda lihat? Bisa mengerti kenapa saya sering gunakan exhaust fan ini untuk desain-desain dapur yang kecil. Termasuk dapur 2x2, oke? Nah, sekarang desainnya sudah jelas. Tidak perlu berlama-lama, Anda pasti mau tahu harganya. Saya tidak akan mulai menghitung detail ini berapa meter, berapa meter. Saya akan menjelaskan cara hitung kitchen set di video lainnya. Saya hanya akan beri gambaran kasar harga kitchen set ini berapa, oke? Nah, saya akan pakai perkalian per meter 3 juta. Oke? Anda pikir, oh mahal sekali 3 juta. Atau, oh murah sekali 3 juta. Seharusnya, kalau Anda mendapat pembuat kitchen set dengan harga 3 juta, Anda sudah dapat kualitas yang bagus. Dengan fitting yang bagus, dengan kerapian... Maaf, dengan tingkat kerapian yang bagus. Saya menjual kitchen set per meter mulai dari 2.800.000 sampai 3.500.000. Range-nya seringkali ada di antara angka 3 juta. Nanti saya akan bahas di video lain juga, supaya bisa di bawah 3 juta gimana caranya, supaya jangan terlalu bengkak juga gimana caranya. Let's focus with the design and price at the moment, oke? Oke, mari kita mulai dengan harga. Jadi, pertama harga untuk... Kita hitungnya per item, jadi ini satu kabinet atas namanya. Kabinet atas harganya adalah 10.800.000. Oke, kabinet bawah harganya 8.100.000. Nah, top table dan back splash jadi satu karena materialnya sama, yaitu marmer. Harganya, range-nya kira-kira ya, sekitar 10.800.000. Ini pakai yang... bukan karara ya, mungkin pakai biangko lebih murah. Tapi, anyway, harus cek betul-betul baru tahu harga pastinya. Tapi ini kasarnya. Jadi, harga total, kalau di total semua itu sekitar 29.700.000. Untuk kitchen set ini. Ini belum termasuk kompor, sink, kerang, kulkas, lampu, dan ongkos instalasinya. Oke, ini hanya harga kabinet atas, kabinet bawah, back splash, dan top table. Untuk desain ini 29.000.000. Bisa lebih murah? Bisa. Saya bahas di video berikutnya. Oke, ini desain yang pertama. Ya. Jadi, saya sih suka kombinasi putih dan coklat. Never get old. Jadi, sekarang kita lanjut ke desain berikutnya. Nah, ini. Desain ini saya suka karena ada aksen warna. Kalau mau pakai warna, jangan pakai warna yang mentereng. Jadi, jangan pakai warna dasarnya sekali. Kalau hijau, jangan hijau banget. Biru, jangan biru banget. Alihkan ke warna pucat, warna pastel. Sehingga biasanya akan jadi lebih elegan. Seperti ini. Anda bisa lihat kabinet bawah. Saya pintu-pintunya saja. Saya gunakan warna hijau. Ada HPL warna ini mirip-mirip. Kalau nggak ada, bisa pakai dukung. Ini. Saya kasih lihat kode HPL-nya. Nah, yang menarik mungkin Anda perhatikan di sini adalah handle-nya. Ini nggak pakai handle. Jadi, pintu dan lacinya dikasih lubang. Supaya nanti cara bukanya tinggal di... Masukkan jari dua, set, tarik. Minimalis, lucu. Silahkan dicoba. Oke. Terus, ini back splash-nya pakai keramik bevel. Yang sering saya pakai juga. 15 cm x 7,5 cm. Kabinet atas, saya kasih hiasan. Ini bisa taruh. Ini ada biji kopi, biji kacang hijau. Jangan dikasih biji salak, oke. Terus, ini saya ledring. Ini bunga mati, hiasan apapun ya. Dapur jadi cantik kalau ada aksen hiasan-hiasan kecil. Baik. Itu saja desainnya. Ya. Kali ini dia menggunakan box kulkas. Jadi, box kulkas ada agak kurus, tinggi ke atas. Membuat aksen juga. Nah. Ini kitchen segini harganya kira-kira berapa. Habis duit berapa. Mari saya tuliskan lagi. Harga-harga kasarnya. Untuk kabinet bawah. Menggunakan multiplex HPL. Pakai engsel soft close. Pakai rel tandem. Merk Huben atau Taco. Atau bahkan HVL. Itu range harga kabinet bawah sekitar 8.100.000. Untuk kabinet atas. Itu segini ya. Kabinet atasnya 8.700.000. Terus nah ini hitung terpisah. Ini kabinet kulkas. Ini harganya 6.900.000. Terus top table ini. Top table solid surface ya. Harganya 4.000. Saya tulis di mana ya. Saya tulis di sini ya. 4.500.000. Segini harganya. Dengan hitungan 1.500.000 per meter. Sudah terinstall. Dan terakhir backspace-nya. Habis sekitar 1.650.000. Mohon kalau ada pertanyaan. Kok mahal banget? Kok murah banget? Akan saya jawab di video berikutnya ya. Ini saya cuma mau kasih. Gambaran kasar harganya berapa. Oke. Jadi totalnya berapa? Ini kisaran totalnya Rp29.400.000. Ya. Jadi kitchen segini. Harganya kira-kira segini. Mari lanjut ke desain berikutnya kawan. Kalian. Nah. Ini dia. Jadi ini desain ini. Salah satu desain yang agak. Saya sendiri nggak suka. Bukan saya nggak suka desain. Tapi ini fakta di lapangan. Kadang ada client yang. Kitchen ruangannya kecil. Tapi mau ada kulkasnya integrated. Ada dispensernya lagi. Ada ovennya lagi. Kecil. Tapi mau ada semuanya. Bisa? Ya bisa aja. Cuma harus ada. Yang ngalah sedikit ya. Biasa ngalah di sudut sini nih. Maka di desain ini. Sinknya. Saya taruh di sudut pojok. Nih. Anda bisa lihat gambar close up-nya. Terus. Supaya nggak mubasir. Ini di antara kompor dan oven. Saya kasih laci juga. Ini bisa sangat berguna loh ya. Lihat video ini. Kitchen saya seperti ini. Ini untuk menjelaskan space laci yang saya gunakan antara oven dan kompor. Seperti Anda bisa lihat di desain juga seperti ini. Oven di bawah. Ada kompor di atasnya. Nah banyak pembuat kitchen suka tidak menggunakan area ini. Dibuat mati saja. Seolah-olah laci padahal nggak bisa dibuka. Padahal sayang sekali sebenarnya area ini bisa digunakan salah satu tempat storage yang bagus. Nah ini contohnya. Saya bisa simpan cemilan di sana. Kalau dimatikan kan sayang sekali. Nah bagaimana supaya bisa dapet storage. Caranya adalah Anda harus bawa oven ke level paling bawah. Sehingga masih ada jarak yang cukup untuk sebuah laci. Apakah ini mengganggu kompor? Tidak. Selang kompor masih bisa jalan di belakang. Tidak mengganggu jalannya laci. Dan oven pun tidak terganggu. Jadi win-win ya. Kompor dapet. Oven dapet. Lacinya dapet. Ya. Jadi ini material semua. Kabinetnya pakai HPL. Bawah atas HPL. Tidak ada main-mainnya. Terus top table solid surface. Backsplash pakai keramik. Roman 60x60. Nah sekarang berapa harganya untuk kitchen set ini? Mari dihitung lagi. Saya kasih harga kasarnya. Untuk kabinet bawah. Ini sampai sini. HPL. Finishing HPL. Itu 6.750.000. Terus kabinet atas. Ini 7.350.000. Terus kabinet kulkas yang agak besar ini. Sekaligus dispenser. Ini 7.950.000. Terus top table-nya. Saya tulis di sini ya. Top table. Solid surface-nya maksud saya adalah 3.375.000. Terus backsplash ini sekitar 550.000. Sudah terpasang ya maksudnya. Jadi total untuk dapur ini adalah 25.975.000. Hampir 26 juta. Untuk desain dapur seperti ini. Oke. Mari lanjut ke desain terakhir atau desain keempat. Paling sederhana tapi saya suka karena elegan. Jadi yang lain L, L, L semua. Kalau Anda punya dapur ukuran 2x2 tidak selalu harus L. Bisa lurus aja kalau mau hemat dana. Sehingga sisi lainnya bisa ditaruh di kulkas dispenser freestanding aja. Tidak masalah. Oke. Jadi ini uniknya dimana. Seperti yang Anda bisa lihat tidak ada handle. Cuma ada coakan-coakan. Ini untuk membuka. Jadi kalau dari samping dilihat. Pintunya itu kayak begini. Semalaci-lacinya itu begini. Jadi ada ini. Untuk buka. Sebagai handle. Seperti itu. Lalu di bagian atas ini. HPL glossy putih. Pakai frame aluminium yang ada handle-nya sekaligus. Jadi kalau dari samping itu kelihatannya seperti ini. Terus ada ini. Nah gitu ya. Ini framenya. Terus ada coakan untuk tangan masuk. Narik. Wah luar biasa skill gambar saya. Anda pasti kagum ini. Oke. Nah sekarang berapa harga kitchen set ini. Oke mari kita hitung. Saya kasih harga draft lagi seperti tadi. Untuk kabinet atas. Ini harganya 6 juta. Kabinet bawah juga sama. Karena ukurannya sama. Top table. Saya tulis di sini. Ini harganya 3 juta. Solid surface. 1.500.000 per meter. Kali 2. 3 juta. Dan ini back splashnya. Harga 1 juta. Harga 1 juta. Jadi totalnya adalah. 16 juta. Untuk kitchen set ini. Harganya adalah 16 juta rupiah. Oke. Sudah selesai. Saya kasih lihat. 4 desain kitchen setnya. Ini yang pertama. Saya ulang lagi. HPL coklat dan putih. Top table dan back splash marmer. Kitchen set kedua. HPL juga. Bisa kombinasi duko. Jika ada dana. Hijau dan coklat. Top table solid surface. Back splash. Bevel keramik. Kitchen set keempat. Agak padat. HPL semua. Solid surface dan keramik. Kerman. Dan yang terakhir. Baru kita bahas. Abu putih. Back splash. Keramik. Top table solid surface. 4 desain sudah selesai. Silahkan. Anda lihat-lihat. Cocok yang mana. Siapa tahu bisa diterapkan. Buat rumah Anda. Terima kasih. Ya. Itu dia. Empat desain kitchen set. 2x2. Yang sederhana. Yang sudah saya. Buatkan buat kalian. Bagus. Biasa saja. Anek. Jelek. Saya tidak tahu. Saya butuh feedback kalian. Jadi tolong kasih tahu saya di komentar. Muncrat bos. Jadi tolong kasih tahu saya di komentar. Apakah kalian suka atau tidak. Ada saran. Silahkan. Saya butuh saran-saran dari kalian. Untuk episode berikutnya. Part 2. Saya akan mengerjakan desain dapur. 3x3. Lebih besar. Lebih kompleks. Desainnya berbeda. Maka. Nantikan video saya selanjutnya. Subscribe. Saya punya satu pengumuman lagi. Untuk anda semua penonton channel Dekor Ruang. Kalau anda sedang membangun rumah. Dan anda butuh desain. Untuk kitchen set anda. Silahkan pertama komen. Di video saya. Dengan ukuran dapur anda. Setelah anda komen. Tolong whatsapp saya. Satu. Foto. Beberapa sisi dari ruangan anda. Yang akan dibuat kitchen. Dua. Lebih bagus kalau ada videonya. Videonya pelan-pelan saja. Gak usah. Pelan-pelan. Supaya saya bisa lihat seluruh ruangannya. Agak lebah ya jadinya ya. Terus ketiga. Detail-detail spesifik. Yang mungkin. Anda ingin ada di dapurnya. Misalnya. Saya mau pakai dispenser. Saya. Gak mau pakai oven. Tapi saya pakai microwave saja. Saya gak mau pakai kompor tanam. Saya maunya kompor berdiri. Saya sinknya mau yang dua bowl. Atau. Detail apapun ya. Itu akan membantu saya. Memahami kebutuhan dan keinginan anda. Tapi mohon maaf. Ketika anda whatsapp data-data itu ke saya. Saya tidak akan balas. Maksudnya saya tidak akan mulai berdiskusi di situ. Karena. Kalau banyak yang whatsapp mohon maaf. Gak bisa saya balas satu-satu. Tapi ketika saya dapat data itu. Saya akan berupaya sebisa saya untuk buatkan desainnya. Saya tidak janji buatkan semua desain. Tapi saya akan pilih beberapa yang paling saya suka. Saya akan buatkan desainnya. Jadi silahkan whatsapp saya. Nomornya ada di bawah. Ada di kolom deskripsi. Silahkan whatsapp saya. Data-data yang sudah saya beritahu tadi. Dan. Kalau anda mengirimkan foto dan video. Itu berarti anda sudah setuju. Bahwa nanti. Kemungkinan besar. Foto dan video anda. Itu akan saya masukkan ke youtube. Di channel saya. Jadi saya akan buat. Video kira-kira. Model before dan after. Beforenya. Foto yang anda kirim. Video yang anda kirim. Afternya ya. Desain yang sudah saya kerjakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya harap anda suka segmen baru ini. Dapur impian. Dan saya harap. Video berikutnya. Bisa segera saya upload. Untuk anda nikmati. Baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam. Dekor ruang. Dekor ruang. Dekor ruang. Dekor ruang. Dekor ruang. Dekor ruang. Terima kasih.